Gua udah berkali-kali ngomong ini dimana-mana. Kalau kalian terkenal karena drama, kontroversi, masalah, maka kalian harus tetap bikin drama, kontroversi, dan masalah yang lebih wah lagi untuk tetap terkenal. Streamer Nora ini lagi-lagi bikin masalah. Johnny Somali, streamer paling ngaco yang bisa kalian temukan akhir-akhir ini. Gua udah bikin video tentang dia yang thumbnail-nya kayak gini di channel gua cari aja. Karena sekarang gua akan recap doang apa yang sebelumnya terjadi dan apa sih yang baru-baru ini terjadi. Johnny Somali terkenal karena dia jadi streamer yang suka gangguin orang di Jepang. Dia muter musik kenceng-kenceng, dia gangguin orang Jepang, dia ngatang-ngatain orang Jepang. Sampai akhirnya bikin resah orang Jepang dan akhirnya diusir. Gak clear apakah dia beneran diusir atau dia pindah sendiri karena dia tau dia lagi di uber-uber sama banyak sosok di Jepang. Dan tebak dia kaburnya kemana? Ke Bali. Dan di Bali, maaf temen-temen gua yang di Bali, gua gak bisa memberikan sebuah testimoni yang jelas akan kelakuan dia di Bali. Memang ada isu A, isu B, isu C, tapi gak ada berita legit yang memberitakannya. Jadi gua rasa gua gak bisa kasih informasi yang baik mengenai kelakuan dia di Bali. Tapi kalau kalian punya info ngapain aja dia di Bali, silahkan komen di bawah untuk nambahin informasi. Dan tiba-tiba dia berhasil ke Jepang lagi. Ya karena dia terkenal dari suka ngerusul di Jepang, gangguin orang Jepang. Tentu saja dia ke Jepang lagi untuk tetap terkenal. Ini loh racun dari angka, uang, traffic, perhatian tuh bisa bikin orang tuh jadi kayak ininya apa ya? Kayak kepotong setengah terus direbus, dijadiin mie ayam gitu. Dan kali ini kasusnya gak lama main-main. Ada banyak kelakuan aneh dia ya di Jepang yang chapter 2 ini, tapi gua bahas yang besar-besar aja. Suatu malam di Jepang, dia bertemu sama salah satu streamer dari Jepang, namanya Miyoko kalau gak salah. Yang dimana dia nih kelakuannya kayak jamet lo tau, jamet gak sih? Nah ini jamet Amerika tuh kayak gini, intinya dia ngata-ngatain Miyoko dan bilang get banned dan pake B-word. Ya si Miyoko berasa terharas dan akhirnya kabur dan nangis. Jadi kalau kalian paham, Johnny Somali tuh bukan ngeharas dia doang gitu. Kelakuan Johnny Somali di streamnya Miyoko bisa menyebabkan Miyoko ke ban. Makanya si Johnny Somali tuh nyumpahin dia ke ban. Karena mungkin harapan dia juga pengen si Miyoko itu ke ban gara-gara ngerekam interaksi mereka. Ya dimana dua-duanya lagi sama-sama live stream. Ya gitulah kelakuan jamet Amerika. Selesai dari situ, Karma pun akhirnya mengikuti Johnny Somali. Jadi dia kayak kurang jelas ya konteksnya ngapain dan ada apa sebenernya. Intinya dia kayak lagi ngeganggu orang-orang yang lagi having fun di sana. Apa yang dilakuin orang itu apa, apa yang dilakuin Johnny Somali apa juga kurang jelas. Tapi endingnya Johnny Somali tuh kayak ngata-ngatain mereka rasis. Wow lu pada rasis, wow lu pada rasis gitu kayak. Ini yang sempet gue bilang di video pertama kan, dia tuh suka banget pake kartu trap cardnya itu loh. Apa, racist card gitu. Kayak mereka tuh gak suka lu bukan karena lu hitam. Mereka gak suka lu karena lu bangsat. Beda. Dan akhirnya seseorang mengambil sikap yang kurang baik juga menurut gue. Yaitu melayanglah sebuah pukulan ke Johnny Somali. Dan entah kenapa ini lucu banget kok jadi meme. Karena ada suara donasinya yang kayak suara pukulan. Gua gak ketawain karena nasib malang ya. Gua ketawain karena the timing man. Seriusan, the timing of donation man. Dan akibat kelakuan-kelakuan dia, dia selama ini kan live stream di Kik ya. Kik akhirnya nge-temporary ban dia untuk beberapa hari ke depan. Kenapa temporary? Kenapa tidak permanent? Dia literally looking for it. Dia literally doing the worst thing that can streamer do. Lu tau gak apa alasan dia setiap dia ngelakuin itu? Dia bilang dia tuh troller. Haa, gua troll, gua troll. Jadi gua gak peduli. Hahaha, you mad? You mad bro? You mad bro? Nah itu cerminan buat kalian ya bocil-bocil incel di berbagai macam social media. Terutama Mimer FB ya. No, kalian kalau udah gede kayak gitu tuh. Dan dia tuh berasa sop pinter. Lagi-lagi kayak incel, kayak Mimer FB gitu loh. Berasa sop pinter. Dia bilang ini semua dia lakukan karena freedom of speech. Freedom of speech. Freedom of speech. That's what I'm fighting for. Ya ini orang belajar dari internet gitu kan. Gak ngerti apa sebenarnya freedom of speech. Kenapa ada freedom of speech gitu. Lu pake aja. Wah ini cocok banget nih buat kelakuan gue yang gak peduli orang lain. Dan suka menyiksa orang lain. Dan memanfaatkan, menghina orang lain untuk mendapatkan keteran dan keuntungan. Ya gue pinjem nih ini untuk sebagai tameng gue nih. Gak gitu. That's not freedom of speech. Gue udah berkali-kali jelasin tentang freedom of speech. Tapi banyak juga tuh bocil-bocil di internet pake. Yang penting kan freedom of speech. Freedom of speech. Freedom of speech. Itu adalah hak lu untuk ngomong. Tapi bukan berarti lu bebas dari konsekuensi. Dari omongan lu. Lu teriak-teriak berisik di tengah malem. Ya lu bakal diusir. Orang lagi ngobrol asik. Tiba-tiba lu lompat ke tengah-tengahnya. Terus lu ajak ngomong. Weh freedom of speech. Freedom of speech. Lu stres. Orang di internet gak suka dirusuin sama spam lu. Lu bilang freedom of speech. Lu di blok. Freedom of speech bukanlah sebuah kata untuk melindungi kelakuan brengsek kalian. Sama kayak mental illness. Kalau lu pada bocil-bocil incel, member FB. Yang nih liat panutan lu nih ya. Ini gede lu yang kayak gini nih ya. Suka ngata-ngatain orang-orang Twitter berlindung dibalik mental illness untuk menjadi brengsek. Lah lu berlindung dibalik freedom of speech untuk menjadi brengsek. Lu 11-12 sama yang suka lu kata-katain. Dan yang lu buli rame-rame sama tongkrongan lu. You are not better. Okay? You are not better. Ini maaf. Akhirnya gue mesti keluarin nih. Gue gak setuju ya. Lu tuh bisa sembel sama orang. Atau bisa kayak gak suka sama orang karena dari tampangnya gitu. Tapi sumpah men. Muka-muka nih. Orang tuh muka-muka yang kayak apa ya? Kayak... Lu cuma komen di bawah deh kayak ngeliat muka orang tengil. Kayak gini tuh kayak... Gila tengilnya gitu loh. Sengahnya gitu loh. Mukanya kayak... Anjir. Jadi paham gue sama dulu yang suka bully gue bilang muka lu nantangin banget kayaknya. Gak gak gak. Canda-canda-canda. Nobody can bully someone because of their face ya. Kita mengkritik dia karena kelakuan ya. Bukan karena mukanya. Ini tambahan aja mukanya sengah banget ya emang. Jangan bully orang karena muka. No. Jangan bully lebih tepat ya. Kalau kita bully dia boleh gak? Gak tau ini bukan bully definisinya ini apa namanya ya. Sebel bareng-bareng. Sumpah tampangnya tengil banget nih orang-orang kayak gini. Ampun. Tau gak yang bikin sebel lagi apa? Gue udah bilang di video sebelumnya ya. Bahwa ya. Jangan kaget tau-tau Jepang akan bikin peraturan untuk mempersulit kita. Streamer. Content creator. Atau siapapun yang pengen berkunjung ke Jepang gitu. Karena wisatawannya kayak gini. Sengah. Norah. Mengambil keuntungan dari culture Jepang yang emang lebih gak terlalu pedulian gitu. Dan berusaha untuk sesopan mungkin gitu. Gue pengen loh stream in real life pas gue jalan-jalan ke Jepang. Ntar kalau gara-gara dia gue sampai kagak bisa. Wah muka tengil, muka tengil. Au ah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Gue harap Kik. Walaupun emang itu platform juga agak bermasalah ya. Jadi kalau kalian belum tau Kik itu isinya tuh orang-orang yang ke band di Twitch pindah ke Kik. Gue berharap Kik permaband dia sih. Kalau enggak branding lu semakin kelihatan gitu. Kalau lu tuh adalah isinya orang-orang buangan Twitch yang bermasalah. Dan gue berharap Jepang imigrasinya atau kepolisiannya bertindak cepat lah ya sama orang-orang kayak gini. Sebenernya dia udah pernah dikonfront polisi gitu. Cuman mungkin polisi sana terlalu bahaya kali ya. Mending langsung deportasi dia deh. Udah jelas tujuannya di Jepang bukan memberikan devisa negara Jepang gitu. Tujuannya untuk manfaatin kultur kalian untuk mengacau dan mendapatkan fame dan uang. Yaudah lah gue makin sebel aja gitu. Karena gue pas riset tuh udah tepok-tepok beja berapa kali nih orang? Sengak, besi ya elah. Komen di bawah pendapat kalian bagaimana. Kalau kalian suka konten kayak gini dan kalian mau support gue. Kalian bisa melakukannya dengan sesimpel. Klik tombol subscribe di bawah. Kalau kalian pengen dukung gue lebih. Kalian juga bisa klik tombol join atau gabung. Sehingga kalian bisa menjadi membership channel ini. Dan mendapatkan banyak keuntungan. Salah satunya adalah join private discord gue untuk ngobrol bareng gue. Presetan Joni Sins. Dan itulah seputar internet pada episode kali ini. Gue ngemening papi tuner diri dan untuk kita semua. Stay clean and sound. Muka lu bener-bener dah. Asli.